Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel angka desain nah pada video kita kali ini kita akan coba untuk bikin logo UMKM tentang ayam keprek teman-teman untuk logo produk atau logo warung atau tempat usaha teman-teman untuk contohnya seperti yang ada di layar saya ini ya teman-teman ini untuk logo usaha ayam keprek untuk desain lainnya sangat simpel sekali ya teman-teman untuk gambarnya saya cukup download saja dari Google namun jika teman-teman sudah punya logo sendiri tinggal teman-teman variasi untuk tipe tulisan dan desainnya Nah untuk tutorial kali ini ini cukup simpel ya teman-teman saya biasa menggunakan aplikasi Corel draw tipe X7 Nah untuk langkah pertamanya teman-teman tinggal pilih text tool ya ini yang logo A ini atau F8 pada keyboard juga bisa teman-teman ketikan dulu semua isi tulisannya ya teman-teman jadi nanti tinggal kita tata satu-satu Nah misalnya seperti ini aja ini sengaja saya bikin simpel karena tutorialnya biar lebih singkat ya teman-teman untuk durasinya Oke lalu untuk fontnya ini saya menggunakan font virus seperti ini ini bisa ya teman-teman download banyak sekali di davon maupun di font space ya lalu untuk tulisan yang bawah ini saya pakai relatif ya teman-teman untuk fontnya sesuai dengan selera teman-teman ini saya pakai gede better comic Nah ini ya teman-teman fontnya Oke jika sudah seperti ini gambarnya juga sudah saya siapkan teman-teman ini ada ke logo atau maskot ayam dan juga gambar api jipeknya sudah saya crop backgroundnya menggunakan pen tool ya untuk teman-teman yang masih pemula sekali belum bisa meng-crop background menggunakan pen tool teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya disitu sudah saya jelaskan step-by-step untuk teknik crop dan juga desain yang simpel secara lebih jelas dan juga lebih rinci ya teman-teman Nah untuk model tulisan seperti ini ini kita klik dulu warna kuning pada color bar kita pilih kuning biasa ini kita klik kiri lalu kita klik kanan pada bagian warna hitam di color bar dan tinggal kita pilih untuk outline tipenya disini kita klik dua kali untuk ukurannya kita bisa rubah sesuai dengan komposisi yang sudah kita buat desainnya yang misalnya seperti ini saya isi satu ternyata sangat tipis tidak sesuai dengan contoh bisa kita ulangi lagi dan kita perbesar nah misalnya seperti ini untuk efek tulisan melengkung seperti ini saya menggunakan envelope teman-teman menu envelope ada disini jika tidak muncul teman-teman tinggal klik pada panah di bawah ini dari menu nomor 1 2 3 4 5 dari bawah ya teman-teman tinggal klik lalu teman-teman cari yang envelope selanjutnya teman-teman drag saja seperti ini yang bagian tengah kita hapus kita tanda yang tengah dulu kita hapus secara vertikal dan juga titik-titik di horizontal kemudian kita pilih set tool tinggal kita seret sesuai dengan bentuk yang akan kita pakai di desain kita misalnya seperti ini ya teman-teman ini saya samakan saja dengan yang contoh di atas ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk cara membuatnya sedikit miring ini saya perkecil dulu agar lebih presisi nah jika sudah seperti ini tinggal teman-teman copy ke bawah ctrlc ctrlv atau bisa teman-teman syarat menggunakan klik kiri dan teman-teman tekan klik kanan baru kita lepaskan klik kirinya untuk mengkopi objek secara cepat lalu kita kasih warna hitam ya pada bagian warna kuningnya yang di depan tadi kita klik saja klik kiri pada bagian color bar hitam kemudian teman-teman tekan shift back down pada keyboard hasilnya akan seperti ini lalu kita klik lagi yang bagian hitam yang tadi kita back down di bawah kita atur posisinya kita geser satu-satu ya teman-teman menggunakan keyboard arah bawah nah hasilnya akan seperti ini lalu untuk efek bayangan ini yang orange teman-teman tinggal copy lagi ini kita hilangkan dulu outline-nya kita klik kanan pada bagian centang atau bagian pada bagian silang di keyboard kemudian untuk yang ber-outline warna hitam kita merubah warnanya menjadi orange atau kuning yang lebih gelap seperti ini ya hasilnya akan seperti ini nanti teman-teman kita atur saja posisinya berada di atas objek yang bawah nah hasilnya seperti ini jika sudah teman-teman tinggal pilih menu objek power clip flash insert frame sehingga kursor berubah menjadi panah dan teman-teman klik pada bagian warna kuning yang sedikit gelap ini ya kita klik nah hasilnya akan seperti ini lalu untuk efek ini efek garis ini saya menggunakan pen tool temen-temen kita cari gantul dulu disini menunya lalu tinggal kita seret nah hasilnya akan seperti ini kira-kira lalu teman-teman kita samakan ya teman-teman untuk pengaturannya dengan yang di atas kita kasih warna kuning dengan outline warna hitam lalu kita perbesar menjadi 4 cm untuk ukurannya relatif ya teman-teman teman-teman karena ini saya menggunakan ukuran besar yaitu ukuran 1 meteran untuk gambar logo ini ya 1 meter 77 cm nanti bisa teman-teman menyesuaikan sendiri ya untuk ukurannya dari desain logonya teman-teman semakin besar juga semakin bagus teman-teman nanti kalau seumpama dicetak tidak akan mempecah gambarnya nah untuk tulisannya dibawahnya ini lebih simple lagi ini cuma warna putih kita klik kiri dan kita klik kanan pada bagian telah warna hitam di color bar selanjutnya kita rubah untuk ketebalannya ini kita centang semua ya teman-teman nah untuk efek lengkungnya yang ini ini menggunakan ellipse tool teman-teman Nah kita bikin ellipse tool seperti ini dulu lalu kita pilih menu text fit text to pet tinggal kita arahkan ke arah lingkaran sehingga sampai muncul garis merah ya tandanya sudah presisi pas di tengah-tengah objek kita klik saja kemudian kita klik pada bagian kosong dan kita klik kiri lagi pada bagian ovalnya kemudian kita tekan pada keyboard ctrlk untuk memisah objek lingkaran dan juga tulisan kita tadi nah hasilnya akan seperti ini tinggal kita atur posisinya Oke sudah berjadi lalu untuk gambarnya ini ini teman-teman potong dulu ya untuk backgroundnya ada di video saya nanti saya sertakan tutorial untuk mengkrop mengkrop background secara cepat di link deskripsi jadi teman-teman bisa cek nanti bisa belajar video saya sebelumnya kemudian kita arahkan kita tata di sini ya teman-teman kemudian ini untuk gambarnya di contoh ini ada di depan tulisan ayam kemudian kita klik kiri caranya kita klik kiri ini pada gambar ayam lalu kita tekan shift backup sehingga gambarnya ini akan terorder di depan tulisan kemudian tinggal kita arahkan ya teman-teman kita atur kita presisikan dengan objeknya Nah untuk gambar apinya ini juga sama teman-teman saya juga download dan saya hilangkan backgroundnya bisa teman-teman menggunakan pen tool bisa teman-teman seleksi seperti ini satu-satu untuk contohnya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman teman-teman tinggal cek nanti video saya yang sebelum-sebelumnya nanti ada tutorial yang lebih jelas lagi lebih rinci ya Nah hasilnya seperti ini Oke teman-teman sudah jadi ya kita contoh desain logo ayam keprek atau logo UMKM untuk jualan ayam logo pre Nah seperti ini hasilnya jadi sangat mudah sekali teman-teman tinggal kita edit tulisan dan kita download gambar saja atau lebih baik jika teman-teman sudah punya gambar faktor sendiri tinggal teman-teman taruh di tulisan-tulisan saja sudah bagus nanti hasilnya Oke jika teman-teman ada yang masih bingung dengan penjelasan saya teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya atau bisa juga teman-teman ketikkan di kolom komentar atau bisa juga bagi teman-teman yang ingin dibuatkan desain jika tidak ingin repot-repot untuk mendesain ya teman-teman bisa pesan desain di nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Oke sampai jumpa ya teman-teman sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati